PSM Makassar mempersiapkan diri menjelang laga kedua grup H Piala AFC 2020. Menjamu wakil Myanmar, Sean United, Laskar Juku Eja, bertekad mengincar kemenangan perdana. PSM Makassar akan menghadapi Sean United pada laga kedua grup H Piala AFC 2020 di Stadion Madia. Menjamu wakil Myanmar, skuad besutan Bojan Hodak bertekad untuk meraih kemenangan perdana di grup H. Namun, poin penuh rasanya sulit didapat, mengingat 5 pemain PSM absen pada laga ini yaitu Wiljam Pluim, M. Arvan dan Serif Hasidc yang terkena akumulasi kartu, Rashid Bakri yang sedang cedera, dan Ezra Walian yang berkas administrasinya ditolak oleh AFC. Meski begitu, PSM tetap optimis meraih poin penuh dan siap tampil habis-habisan saat melawan Sean United. Laga ini sendiri diprediksi berjalan dengan sengit karena baik PSM maupun Sean United sama-sama menelan kekalahan pada laga perdana mereka di grup H. Dari Jakarta Nur Aryadin, Ainews melaporkan.